Halo, selamat malam waktu Perancis selamat datang kembali di channel youtube di Arimadambord maaf maaf nih teman-teman, saya tuh lagi batuk gak tau saya makan apa makanya batuk-batuk terus mungkin juga bukan karena makanan tapi karena musim dingin ya oke, selamat datang buat yang baru pertama kali gabung di channel youtube di Arimadambord welcome, bienvenue jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali gabung silahkan ketik tombol subscribe silahkan komen silahkan kalian mu like silahkan kalian mu share ke seluruh media sosial kalian dengan senang hati aduh maaf oke teman-teman ini sudah malam saya pakai headset lagi, kalian lihat biasanya tuh saya tidak pakai headset tapi karena saya di kamar anak saya sudah sama suami anak saya sudah mau tidur jadi saya sekarang lagi di kamar ngomongnya pakai headset biar teman-teman bisa dengar nah, kalian sudah pasti baca di judulnya kan jadi kalian sudah akan tahu gimana gambaran apa yang akan saya bicarakan malam hari ini oke buat yang mau tahu stay tune terus di di Arimadambord oke teman-teman jadi seperti yang kalian sudah baca di judulnya lebih baik Bunda Korla itu tinggal di luar negeri tinggal di Jerman kenapa saya bilang begitu karena saya sendiri sudah mengalami saya disini sudah di Perancis saya sudah hampir 9 tahun disini merantau sendiri bukan merantau sih tapi karena memang saya itu dapat jodohnya disini jadi saya tinggal disini sendiri tanpa ada keluarga tanpa ada kenalan saya tinggal di kota yang saya tidak tahu satu orang pun tetapi saya bertahan disini nah, kenapa saya mau bilang ke Bunda Korla gak tahu dia mau berdengar atau ada orang yang mau nyampain atau apa ini cuma pendapat saya pribadi kenapa saya bilang itu lebih baik dia tinggal di luar negeri yang pertama itu karena keuntungannya kalau tinggal di luar negeri misalnya kalau kita sakit kalau kita sakit itu sama kayak di Indonesia itu kita itu ada BPJS namanya BPJS kalau di Indonesia kalau di Perancis itu ada asuransi pemerintah dan bukan cuma di Perancis doang guys di Jerman ada di pokoknya di rata-rata negara Eropa negara yang maju disini negara Uni Eropa yang saya tahu pasti punya asuransi yang di cover oleh pemerintah jadi tidak sama dengan di Amerika kalau di Amerika itu kalau kalian sakit kalian yang bayar sendiri sama kayak di Indonesia udah ada BPJS tapi sayangnya kalian itu harus bayar yuran sedangkan kalau disini pemerintah itu kalau di contohnya di Perancis itu pemerintah itu meng cover asuransi kesehatan sebesar 70% kalau misalnya kalian tidak mampu walaupun kalian bekerja tapi gaji kalian tidak mencukupi akan ditambah lagi jadi 100% dapat bantuan pemerintah buat berobat jadi hal yang paling baik kalau di Eropa itu kalau kalian mau sakit kalau kalian ke rumah sakit yang pertama kali ditanyakan itu bukan misalnya kalian kalau di Indonesia kan biasa yang nanya langsung begini Anda BPJS atau asuransi kalau di Perancis itu yang ditanyain asuransi asuransi yang pemerintah atau asuransi yang pelengkap yang dari swasta itu guys jadi kalau misalnya Bunda Korla itu dengar atau ada teman-temannya yang mau menyampaikan atau netizen-netizen yang mau menyampaikan ke Bunda Korla lebih baik itu karena satu kalau sakit pasti ada ada jaminan jadi tidak perlu mau sakit apa saja itu pemerintah yang akan menjamin di sini jadi karena memang negarnya sudah maju ya teman-temannya jadi itu tidak perlu tidak perlu pusing mikirin biaya untuk berobat kalaupun memang mau misalnya mau balik Indonesia kan untuk jadi artis kan masa depannya kan belum terjamin mungkin satu dua tahun ini masih bagus nanti tahun berikutnya sudah tidak bagus lagi terus nanti sakit mau berobat kita kan tidak tahu namanya juga manusia tetap ada sakitnya kan jadi kalau misalnya itu pertama itu lebih enak tinggal di luar negeri karena misalnya kalau pun sakit pasti ada jaminan dari pemerintah oke nah selanjutnya kalau pun misalnya Bunda Kola itu kesusahan saya saya tahu ini karena kemarin saya lihat juga video dari si Ragil Ragil bilang kalau di pemerintahan Jerman itu kalau kesusahan bisa minta bantuan ke pemerintah ternyata itu memang sama di Perancis juga guys kalau misalnya kalian kesusahan kalian itu bisa minta bantuan ke pemerintah baik dari makanan nanti ada yang ada asosiasi organisasi yang bisa bantu dari pemerintah kalian itu bisa dapat rumah bantuan dari pemerintah kalau misalnya kalian susah dan kalian tidak bisa punya rumah terus kalau sakit yang aku bilang tadi kalau kalian punya anak bisa dibantu sama pemerintah jadi memang Perancis dan Jerman itu karena memang berdekatan jadi memang mereka itu sama dan kita sama-sama di Uni Eropa jadi hampir sama sistemnya jadi misalnya saya terus sarankan lebih baik dari harus dilihat kalau misalnya mau pindah di Indonesia harus lihat keuntungan keuntungan di Indonesia memang banyak banget bisa ketemu keluarga bisa makan enak makanan kesukaan cuaca gak ada yang dingin cuman sayang banget kalau misalnya harus meninggalkan Eropa dengan sistemnya yang udah benar-benar bagus terus mau pindah ke Indonesia harus memang mulai dari awal lagi nah terus yang ketiga itu yang paling penting yang karena saya tahu itu Bunda Korla itu kerja di McDonald jadi di Eropa itu kalau di Perancis sendiri ya kalau di Perancis sendiri kalau kamu bekerja mau kerja swasta atau mau kerja pegawai negeri kalian itu semua orang pasti dapat pensiun mau jadi dia jadi dari petani peternak segala macam pokoknya semua orang yang bekerja di Perancis kamu itu dapat pensiun dan pensiun itu misalnya kamu kayak saya kan makanya saya saya pengen bekerja di Perancis karena saya tuh mikirnya begini kalau ada rezeki misalnya saya pensiun di Perancis dan nanti saya tuh mau pulang ke Indonesia misalnya 6 bulan di Perancis 6 bulan di Indonesia dengan uang pensiun karena negara Perancis tuh tidak apa tidak ada batasan kalau kamu udah pensiun kamu mau kemana saja jadi walaupun pensiunnya kecil tapi kalau misalnya kita pulang ke Asia kan lumayan lumayan dapetnya jadi itu guys sayang banget misalnya kan Buna Kola sudah bekerja di Perancis bekerja di Jerman maaf dia sudah ada asuransi buat masa tua udah diasuransikan karena itu memang wajib dari gaji diambil dari gaji guys jadi kalau di Indonesia kan yang cuma dapat pensiun cuma yang pegawai negeri jadi sayang banget kalau misalnya harus tinggalin Eropa terus nanti pulang ke Indonesia walaupun mungkin tabungan sudah banyak tapi kan kita nggak tahu kehidupan kehidupan kita nanti gimana jadi itu jadi kalau lebih enak kenapa kenapa saya bilang Bunda Kola itu lebih enak tinggal di Indonesia nanti kalau sudah pensiun katanya Bunda kan mau pensiun 12 tahun lagi 12 tahun itu dia sudah menyimpan asuransi masa tuanya nanti dari Jerman kalau dia mau pulang ke Indonesia dia tiap bulan dapat uang dapat uang pensiunan jadi nggak perlu takut nanti kalau misalnya bahas di Indonesia sudah tua sudah tidak jadi artis lagi sudah tidak terkenal lagi sama kayak sekarang kan begitu guys aduh ini saya batuk-batuk ini terus saya yang terakhir tuh yang saya rasa lucu kalau di luar negeri itu tidak ada orang yang suka mengurusi urusan orang lain walaupun bukan saya bilang tidak ada ya tapi bagaimana ya mau bilang ada sih tapi orang-orang di sini nggak seperti di Indonesia public figure orang biasa kalau di Indonesia public figure kayak si si artis itu si nyai saya ngomong benar-benar karena ini kenyataan suka banget merecokin merecokin urusan orang sedangkan kalau di sini orang itu nggak ada yang sampai heboh-heboh keluar di media sosial orang ini merecokin urusan ini artis ini segala macam orang yang lagi viral tidak ada di sini yang sampai viral-viral seperti itu guys jadi kalau bunda bunda korla mau dengar lebih baik tinggal tinggal di Eropa saja pun kalau sudah tidak berita di Jerman datang balik aja ke Perancis tinggal di selatan Perancis biar tidak dingin jangan lagi di misalnya kalau sudah tidak mau di Jerman di Perancis aja bun biar apa ya karena di Jerman masih lebih dingin daripada Perancis guys karena di Jerman itu udah di utara-utara tengah di Perancis ada di tengah-tengah dan Perancis itu enak karena dekat laut mau ke laut dekat mau ke gunung juga dekat begitu guys jadi daripada di nyirin sama si orang yang suka ngebacot sedangkan di Eropa itu enggak ada yang sama kayak gitu mending tinggal di Eropa deh nanti kalau sudah tua baru pulang baru bawa uang pensiun ke Indonesia sekarang balik dulu kerja dulu nabung-nabung dulu kumpulin aset biar kalau misalnya pulang kampung itu punya aset dan apa ya punya uang tabungan dari asuransi yang kita dapat selama kita bekerja dan Bunda Korla itu pasti dapat pensiun karena Bunda Korla itu bekerja dengan legal di Jerman oke jadi itu sedikit gambaran kegambaran saya pengalaman pengalaman dan saya sharing-sharing ke teman-teman ini pendapat saya tentang tentang Bunda Korla bagaimana nanti ini cuma pendapat tersebut dia mau bagaimana bagaimana yang penting saya sebagai apa cuman saya sebagai anak Bunda Korla apa ya menunjukkan pendapat saya dan apa yang sudah saya alami sekarang karena kalau di Indonesia seperti yang saya bilang tadi kalau sakit harus berurusan dulu dengan BPJS harus bayar segala macam sedangkan kita disini iurannya 70% sudah dibayar dan itu sudah dipotong kalau pun dipotong dari gaji kalaupun kita tidak bekerja pemerintah itu bisa kasih bantuan ke kita jadi memang itu enaknya disini makanya di Eropa ini kebanyakan orang-orang pada mau datang jadi apa sih namanya meminta jadi refugi yang kalian mungkin sudah bilang refugi atau asylum jadi misalnya dari negara kalau di Perancis banyakkan Kamboja Vietnam karena bekas jajahan juga datang di Perancis untuk meminta swaka jadi karena mereka banyak yang tahu kalau di Eropa itu sistemnya sudah bagus sistem kesehatan sudah bagus sistem bantuan sosial sudah bagus sistem pensiun sudah bagus sistem sekolah sudah bagus makanya banyak-banyak orang yang pengen datang ke Eropa karena pun Eropa itu membuka membuka lebar pintu-pintunya buat menampung para orang-orang yang mencari swaka atau refugi-refugi yang datang di sini jadi itu buat Bunda Korla tetap semangat jangan pedulikan kata-kata orang lebih baik tetap berkaryam hibur anak-anak Bunda dimanapun berada seperti saya di Perancis dan di negara-negara mana di Indonesia di Jerman dimana saja oke bun jangan hiraukan perkataan-perkataan orang yang tidak kasih Bunda makan oke oke buat teman-teman yang di luar sana tetap semangat semoga kita semua sehat-sehat panjang umur bahagia karena ini bertepatan dengan ulang tahun bukan ulang tahun sih tahun baru Cina semoga kita semua sehat bahagia panjang umur penuh kemakmuran dan semua hal-hal yang baik ditambahkan di tahun ini guys oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe dan salam dari Perancis bye bye bye